Assalamualaikum Halo apa kabar semuanya Semoga sehat selalu Dilansarkan riskinya Dan tetap semangat Hari ini Saya mau masak rawon dan sayur langka Sebelum masak Saya mau beres-beres dulu Mau rapikan lap-lap dulu Yang kotor banyak debu Karena sekarang kan musim kemarau Jadi kalau tidak dilap sebentar aja Kotor banget debunya Kebetulan hari ini hari Sabtu Saya masaknya agak santai Jadi tidak buru-buru Karena kalau hari biasa itu kan Diburu waktu Kalau sekarang Kalau hari Sabtu itu Agak santai Jadi masaknya juga Agak yang lama ya Kalau buat Masak yang hari kerja itu Kalau masak kayak Masak rawon Itu kayaknya Tidak keburu Masak rawon Masak sayur langka Tidak keburu Nah kalau hari ini kan santai Dan ini tuh Masih subuh Teman-teman Ini masih Agak gelap Di luar juga Tapi Selesai Beres-beres Saya nyapu Saya mau ke warung Dan di warung Sayur itu Dari jam 4 Sudah buka Jadi saya pergi ke warung dulu Nah teman-teman Ini saya sudah pulang dari warung Belanja ya Di tukang sayur Nah itu Tukang sayurnya lengkap banget Dari pagi sudah ada Tapi kalau misalnya Hari kerja juga Saya tidak sempat Dan Ini belanjaan saya Hari ini Saya mau buka Belanjaannya Walaupun Dari warung Tapi lengkap banget Belanjaannya Ini saya beli daging Nanti kan untuk Bikin rawon Ada cabai Ada toginya Untuk rawon Nah ini toginya Togi yang kecil Itu ya Ini Dagingnya Saya campur Untuk rawon Karena kalau daging Tau itu Kayaknya Rasanya kurang enak Jadi saya Saya campur Sandung Lamur Gitu ya Beli bawang Kebetulan bawang habis Ada tomat Dan Ini Nangka ya Saya belinya Satu kilo Enak sekali Ini satu kilo Sudah dipotongin Dari sananya Sudah dipotongin ya Jadi pokoknya Lengkap banget Di warung Subuh-subuh Sudah ada Kalau misalnya Hari biasa itu Nggak usah ke pasar Jadi ke warung Sudah lengkap Nah ini Nangkanya Dan Pertama saya Mau masak Nangka dulu ya Ini Nangkanya Direbus Terlebih dulu ya Dibuang nanti Airnya Direbus Sampai empuk Aja Ini beli Satu kilo Ternyata banyak Enak banget Tapi gak apa-apa Nanti dimasak Semua Biasanya Kalau sayur Nangka itu Enaknya Udah Lama Eh udah sehari Gitu Enak Jadi bumbunya Udah meresap Nah ini Bumbunya itu Dihaluskan Bawang merah Bawang putih Apa namanya Kemiri Lalu dihaluskan Kemirinya Disangrai dulu Biar Enak Rasanya Lalu Ditumis Sampai Baunya Harum Lalu Tambahkan Salam Dan Serai Ini Saya Masaknya Yang simple Bumbunya Jadi gak Macam-macam Lalu Tambahkan Santan Kira-kira 500 ml Santannya Lalu Didihkan Lalu Masukkan Nangkanya Ini Nangkanya Tadi Yang sudah Direbus Tadi Air Yang Rebusan Pertama Itu Dibuang Lalu Ditiriskan Baru Dimasukkan Ini Nangkanya Jadi Nangkanya Sudah Bersih Lalu Tambahkan Garam Bumbu Kaldu Dan Gula Merah Tambahkan Lada Bubuk Lalu Dimasak Sampai Air Airnya Pesat Ditutup Nah ini Kan Mudah Banget Ya Teman-teman Tinggal Apa Namanya Masaknya Ini Udah Mendidih Banget Udah Nanti Hampir Meresap Bumbunya Nah ini Sudah Airnya Sudah Pesat Ya Ini Tergantung Selera Mau Sampai Habis Juga Nggak Apa-apa Dan Ini Saya Nggak Pakai Cabai Karena Ibu Saya Kan Nggak Suka Pedas Oke Lanjut Ini Saya Langsung Masak Rawon Ini Dagingnya Direbus Dulu Ya Air Rebusan Pertamanya Dibuang Sampai Mendidih Aja Lalu Dibuang Airnya Nah ini Diangkat Nanti Saya Baru Ganti Dengan Air Yang Baru Ini Air Yang Pertamanya Dibuang Aja Supaya Kotorannya Kebuang Nah ini Mau direbus Lagi Untuk Rebusan Kedua Biarkan Sampai Empuk Ya Lanjut Ini Saya Mau Pecahin Buah Keluok Buah Keluok Itu 6 Buah Aja Nah ini Dalemnya Hitam Lalu Dicoba Induk Kalau Pahit Itu Nggak Usah Dibuang Aja Kalau Yang Pahit Ya Kan Ada Yang Pahit Takutnya Kan Ada Racun Nah ini Lalu Dihaluskan Aja Bawang Merah Bawang Putih Tambahkan Kunyit Kemiri Lalu Dihaluskan Nah ini Dagingnya Sudah Direbus Ini Sudah Empuk Lalu Diiris Iris Iris Sesuai Selera Lalu Bumbunya Ditumis Sampai Berubah Warna Dan Baunya Harum Nah ini Warnanya Sudah Berubah Dan Hampir Mateng Bumbunya Tambahkan Salam Sere Dan Lengkuas Lalu Masukkan Dagingnya Diaduk Sebentar Lalu Tambahkan Air Airnya Secukupnya Ya Ini Tadi kan Dagingnya Sudah Empuk Tambahkan Garam Lada Bubuk Dan Bumbu Kaldu Lalu Tambahkan Gula Merah Dan Dimasak Sampai Matang Ya Nah ini Teman-teman Mudah Banget Kan Buatnya Ini Sehari Ini Masaknya Dua Macam Sayur Naka Dan Rawon Ini Mudah Banget Rawon Bumbunya Tidak Terlalu Macam Macam Ini Sudah Enak Banget Dari Kuah Rasanya Nanti Tambah Lagi Ditambahkan Toge Wah Enak Banget Teman-teman Boleh Coba Oke Teman-teman Terima kasih Banyak Yang sudah Menonton Video Saya Semoga Bermanfaat Sampai Jumpa Di video Berikutnya Wassalamualaikum